Halo Abang Nona, thanks sudah mampir ke channel Fizzmovie ini. Kali ini gue bakal ngerangkum film berkebun dari Jepang lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita lanjut ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan para karyawan yang tengah sibuk bekerja pada sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada seorang gadis cantik bernama Riri Nanatsumori. Saat Riri sedang memberikan dokumen pada atasannya yang kita panggil Cungguk karena kita nggak tahu siapa nama atasannya ini. Nah, di samping Riri juga ada seorang pria bernama Kawamura. Nah, karena Kawamura ini selalu tidak becus dalam bekerja, jadi si Cungguk ini mengajak Riri untuk pergi keluar kota untuk bertemu dengan klien perusahaan mereka. Setelah mengatakan itu, senyum gadun pun mulai tersirat di wajah si Cungguk sambil menatap si manis Riri. Malam hari pun tiba. Di kantor itu, hanya tinggal Riri dan Kawamura yang masih menyelesaikan pekerjaan mereka. Tapi ternyata Riri dan Kawamura ini sebenarnya adalah sepasang kekasih. Riri mengatakan kalau ia sebenarnya tidak ingin pergi bersama dengan si Cungguk. Ditambah lagi, Kawamura juga mengingatkan Riri untuk berhati-hati dengan si Cungguk yang merupakan seorang PK kelas kakap. Karena merasa ada kesempatan, Kawamura mencoba merayu Riri sambil selip-selip sedikit. Tapi aksi mereka malah dikejutkan oleh si Cungguk yang tiba-tiba kembali ke kantor. Lalu sambil menyeratkan senyum liciknya, si Cungguk mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak melakukannya lagi di kantor dan dia akan merahasiakan semua yang telah dilihatnya. Hari pun berganti. Di pagi hari yang cerah, senyum si Cungguk tambah terlihat bersinar sambil menunggu kedatangan si Riri. Nah, saat si Riri tiba, si Cungguk malah langsung menanyakan apakah Riri pulang ke rumahnya atau malah pergi berkebun bersama dengan Kawamura. Lalu dengan santai, Riri mengatakan kalau ia pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di penginapan, Cungguk terlihat terkejut tapi dalam hatinya sangat bahagia karena melihat kamar yang telah dipesan Kawamura ternyata mengharuskan mereka untuk tidur seranjang. Tapi ini malah menjadi petaka bagi Riri dan ia langsung mencoba menanyakan kamar lainnya. Dan tentu saja si Cungguk mencoba untuk menenangkan Riri demi keuntungannya. Meeting pun berjalan dengan lancar. Bahkan klien mereka mengajak si Cungguk dan Riri untuk minum bersama. Tentu saja si Cungguk bakal mengiyakan karena ia tidak akan menyianyiakan kesempatan emas itu. Kawamura pun mencoba menjadi kekasih yang baik. Ia mencoba memantau kondisi Riri. Bahkan Riri juga merasa risih dan ingin pulang saja karena ia tidak ingin minum bersama dengan mereka. Riri yang mencoba menolak minuman yang telah ditawarkan untuknya tapi karena merasa tidak enak pada Cungguk dan kliennya jadi membuat Riri ini terpaksa harus minum sampai akhirnya Riri ini teler. Karena waktu telah larut malam mereka menyelesaikan pesta mereka dan si Cungguk langsung memapah Riri untuk kembali ke hotel. Demi mendapat perhatian dari Riri Cungguk menjuruh Riri agar minum air mineral dulu sementara si Cungguk masih ingin minum. Riri kembali mencoba untuk memeriksa apakah ada kamar kosong lainnya tapi Cungguk malah menahannya dan mengatakan kalau ia telah memeriksa tapi tidak ada kamar kosong lainnya. Mendengar hal itu Riri langsung memutuskan untuk tidur di lantai tapi ia ditahan oleh Cungguk dan menyuruhnya untuk tidur di kasur saja. Riri pun dengan terpaksa kembali tidur sambil menatap sinis kepada si Cungguk. Kawamura yang khawatir dengan Riri kembali menelponnya. Ia juga terkejut saat melihat ada si Cungguk di kamar itu dan Riri langsung mengatakan kalau itu karena kesalahan dari si Kawamura ini. Cungguk yang mencoba menenangkan suasana ini ia langsung memberikan perhatian kepada Kawamura agar Kawamura tidak terlalu lelah bekerja dan mengatakan kalau mereka akan pulang besok. Melihat Riri yang tertidur pulas si Cungguk ini malah kegerahan sendiri dan bahkan ia langsung ingin mereview tubuh Riri. Nah, Riri yang terbangun langsung menanyakan apa yang dilakukan oleh si Cungguk ini. Cungguk pun langsung mengatakan kalau Riri lah yang dari tadi telah menggoda si Cungguk. Nah, Riri yang terlalu mabuk ini pun hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh si Cungguk itu. Aksi pemberontakan dari Riri ini seketika terhenti ketika Cungguk memperlihatkan tongkat sakti miliknya. bahkan Riri ini hanya bisa diam termenung. Selanjutnya gak perlu gue kasih tau lah ya apa yang bakal terjadi. Nah, ketika Cungguk ingin mengajak Riri untuk berkebun yang kedua kalinya Kawamura kembali menelpon dengan sedikit marah karena Riri tadi tidak mengangkat telpon dari Kawamura. Kawamura ini ingin memastikan kalau Riri ini aman karena ia khawatir kalau si Cungguk bakal mengganggu si Riri. Nah, Cungguk yang udah gak sanggup menahan lagi tanpa segan-segan ia langsung menggoda Riri. Bahkan sampai Riri ini tidak dapat mengatur nafasnya dengan baik. Kawamura yang melihat tingkah Riri yang menjadi aneh pun langsung menanyakan kepada Riri apa yang tengah terjadi. Riri yang sedang menahan godaan dari Cungguk ini hanya bisa mengatakan kalau itu mungkin efek karena terlalu banyak minum. Nah, buat kalian yang mau nonton nih, gue kasih kode uniknya buat kalian. Kode unik film ini yaitu S S I S strip 0 5 8 Nah, buat kalian yang mau nonton langsung aja cari kodenya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang lebih membuat Kawamura terkejut yaitu ketika Cungguk ini mencium Riri yang sedang video call dengan Kawamura. Karena susah untuk menjawab Riri pun mengakhiri telpon tersebut dan mengatakan kalau sinyal di sana sedang tidak baik. Lalu aksi percangkulan pun kembali terjadi bahkan sambil mandi hujan bareng di kamar mandi. Dan lagi-lagi Cungguk ini berhasil membuat si Riri ini termenung karena tongkatnya. Bahkan Riri ini malah jadi kecanduan dengan tongkat sihir milik si Cungguk. Keesokan harinya si Cungguk mengatakan pada Riri kalau hubungan mereka akan kembali seperti semula yaitu atasan dan karyawan. Tapi Riri yang telah dicangkul berulang kali oleh si Cungguk malah membuatnya jadi memelas untuk mengajak si Cungguk ini kembali berkebun. Bahkan Kawamura pun sampai menunggu Riri di kantornya hingga larut malam sementara Riri masih asik berkebun bersama dengan si Cungguk. Oke, cerita kali ini kayaknya bakal gue akhiri sampai disini karena gue juga bingung sob mau motong adegannya yang terlalu banyak ini. Oke, sampai jumpa di alur film lainnya sob. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati